Sudah gitu bisa ngatur-ngatur aktivis sedikit. Bisa ngatur-ngatur aktivis sedikit. Songong menjadi gayanya di ini asli songong. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal atam Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh baju koko habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Babi Aldo bersama gue Babi Aldo youtuber ayat biasa yang tersantut dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian yang demikian sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insyaallah sebenarnya disihatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin oke guys jangan lupa di subscribe dulu ini ya Mbak Beldo surah kebenaran di subscribe dulu oke udah ya udah ya udah ya subscribe-nya mudah-mudahan akun utama ini gak ada apa-apa sih insyaallah amin oke sekarang kita masuk ke konten guys ada nih menteri yang salah satu menteri yang buat kita rada-rada ngeselin gitu ya bahlil bukan bahlil ya bahlil terkait izin tambang ini ya KPK akan minta klarifikasi menteri investasi bahlil lahadalia terkait izin tambang nikel di malut kita baca dulu deh ya ini KPK apa berani gak memanggil beneran ini komisi pemberantasan korupsi KPK mengaku akan meminta klarifikasi terhadap menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal BKPM bahlil lahadalia terkait proses perizinan pertambangan nikel di maluku utara hal itu buntut desakan anggota komisi 7 DPR murianto yang meminta lembaga antiraswa itu memeriksa bahlil dalam kapasitasnya sebagai kepala satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi Tuh KPK mencermati informasi yang disampaikan masyarakat atau laporan investigasi masalah Tempo KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam perizinan tambang nikel tutur wakil ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi Senin 4 Maret 2024 gue sih ragu-ragu sih nih ya gue masih ragu-ragu soalnya bahlil ini gayanya darah kutip ya song gitu ya aduh merasa paling iye bahlil nih menurut Alex rencana tersebut akan diawali dengan koordinasi antara penyidik bersama Kementerian Investasi BKPM agar proses itu dapat terlaksana KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi BKPM ungkapnya sebelumnya anggota DPR RI Mulyanto menisah KPK melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Investasi Bahlillah Adalia dalam kapasitasnya sebagai kepala satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi dia diduga melakukan penyalahgunaan mau menang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali izin usaha pertambangan serta hak guna usaha HGU lahan sawit di beberapa daerah keberadaan satgas penataan penggunaan lahan dan penataan investigasi juga tumpang tindih harusnya tugas ini menjadi domen Kementerian SDM karena undang-undang dan KPR terkait usaha pertambangan ada di wilayah Kementerian di wilayah kerja Kementerian SDM bukan Kementerian Investasi tutur Mulyanto kepada wartawan nah ayoloh Mulyanto ini Bapak dari PKS ya Bahlil ini memang sih masalah rempang dia juga ya kan dan dia kayaknya emang somong aja kalau menurut gue nih Mulyanto mengaku mendengar adanya informasi bahwa Bahlil dikabarkan meminta uang imbalan miliaran rupiah atau saham di masing-masing perusahaan untuk dapat mencabut serta memberikan kembali IUP dan HGU atas dasar itu dia lantas meminta KPK untuk segera memeriksa Bahlil terlebih dia menilai keberadaan satgas yang dipimpin Bahlil syarat dengan kepentingan politik dimana pembentukannya dilakukan jelang kampanye Pilpres 2024 Mulyanto menduga pembentukan satgas menjadi upaya legalisasi pencarian dana pemilu untuk salah satu peserta pengusaha-pengusaha dukung kosong dua memang di Kalimantan Selatan aja pengusaha tambang dukung kosong dua semua berterat kalau enggak izin urusannya sayang terlepas dari urusan politik saya melihat keberadaan satgas ini akan merusak ekosistem pertambangan nasional pemerintah terkesan semena-mena dalam memberikan wawonan ke lembaga tertentu jelas dia Mulyanto mengatakan urusan tambang yang seharusnya menjadi kewenangan kementerian SDM pun kini malah diambil alih oleh kementerian investasi ayo jadi bisa pokoknya suka-suka Jokowi lah suka-suka Jokowi dan menterinya gitu padahal terkait pengelolaan tambang tidak melulu bisa dilihat dari sudut pandang investasi tapi juga terkait lingkungan hidup dan kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam nasional ucap Mulyanto Manandaskan itu beritanya dimana pertanyaannya apakah KPK itu berani dia untuk memanggil Bahlil ya berani gak KPK itu manggil Bahlil soalnya Bahlil ada nih videonya nih waduh ini dia gayanya dia emang song enak jadi pengusaha itu enak punya duit bisa gertak pemerintah enak enak jadi pengusaha bisa gertak pemerintah sudah gitu bisa ngatur-ngatur aktivis bisa ngatur-ngatur aktivis sedikit songong anjir gayanya dia ini asli songong kalau kalian gak denger nih denger ya dari awal ternyata jadi pengusaha itu enak ternyata jadi pengusaha itu enak gue ulang-ulang punya duit bisa gertak pemerintah punya duit bisa gertak pemerintah pemerintah di gertak sudah gitu bisa ngatur-ngatur aktivis sedikit sudah gitu bisa ngatur-ngatur aktivis sedikit aktivis yang yang lu atur aktivis yang bisa dibeli anjir na'udzubillah jadi begitu ya apalagi senior kan gitu senior terus kalau senior gak bisa salah bacot bacot dinda dimana dinda mulai dinda olah kita ganda begini ganda ini mula lagi mula dianggap mula sudah tahu jawaban tapi ini begini ganda ini gak simu sekali coba besok besok bisa tidak ganda ilmu ini sebenarnya ilmu turunan juga kita tahu adik-adik kita sur lagi goreng-goreng kita sur juga dengarnya kan udah lama kan gila-gila jadi dia menceritakan dengan gaya songongnya dia bahwasannya jadi pengusaha itu enak bisa gertak pemerintah bisa atur-aktur aktivis ya apa ya orang kayak balik ini makanya gue agak ragu nih KPK apa namanya mau 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 manggil dia ini ragu-ragu gue soalnya gayanya songong kita lihat komentar di netizen untuk masalah yang ini orang-orang gimana let's go to twitter guys oke guys kita udah di twitter postingan kak munika yang beritanya tadi kita baca KPK akan banggil menteri investasi gitu ya kita lihat apa komentar netizen semoga segera pakai rompi orangnya berharapan kita sih begitu dipanggil buat makan bersama sambil nego-nego nah kan dipanggil untuk apa gitu ya kan rakyat ini ragu gitu aduh penjarakan jika terbukti hukuman mati saja tapi apa bisa nah itu rakyat udah banyak ragu asik belum tentu nyimak sampai ngopi iya gua biar pertanda apa ini komisi tujuh DPR RI minta KPK periksa Bahlil pria mungkin bisa juga jatah atau gimana ya bukannya Bahlil sama KPK itu bestian ya nah itu bestian lagi biaya jadi jika KPK ini tidak berani tangkap Bahlil Adel ya maka kebangetan busuknya KPK RI itu udah dibongkar juga sama Tempo ya dibongkar juga sama BAP tim Tempo dengan nama bocor halus ini emang top investigasinya hampir tak ada ruang tertutup bagi mereka haspol lagi ya ini nanti videonya gua coba tampilin di akhir ya guys videonya ini yang ini gua tampilin di akhir ya oke Bantesan si Balul dan bosnya sering teriak ilirisasi tambang yang tahunya punya modu jual beli izin tambang untuk kepentingan kerombolan rezim itulah sayangnya rakyat udah kena efek gemois padahal sih coba nonton ini hampir kan ya ini kan yang menteri apa itu keceplosan udah lah gak usah lama-lama KPK memang berencana akan memanggil Bahli setelah ada anggota Dewan di BRRI ya kemudian kalau gak salah PKS meminta KPK untuk memeriksa Bahli terkait izin tambang masalahnya KPK berani apa kagak berani apa kagak itu dan kalau gue sih begini aja udah cukup sih orang kayak Bahli berjumah ini mau gimana aja dia sendiri yang ngaturkan kalau dia sendiri yang ngomongkan enak juga jadi pengusaha bisa gertak pemerintah dan ngatur aktivis tapi catat garis bawah aktivis yang bisa lo atur aktivis yang murahan yang bisa lo beli itu aja gak semua aktivis bisa lo atur gue Babi Aldo youtuber saya pamit sampai jumpa di konten gue berikutnya wabillai Taufik Walidaya waridullah walidaya walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video yang cuplikan tempo di atas ya bayarnya tuh buat menghidupkan lagi tuh yang saya dapatkan informasinya ada yang bayar besarannya miliaran tapi ada juga yang meminta saham cerita dari para pengusaha itu apakah mereka diminta oleh Bahliur sesuatu gitu untuk memberikan sesuatu ya informasi yang saya proleh dari lagi-lagi dari pengusaha ya Bahliur meminta saham saham juga meminta saham ya saham perusahaan ada yang sampai informasi yang saya proleh ada yang sampai 70% tapi yang konsisten itu cerita dari para pengusaha itu 20-30 pasien itu masih saya nah itu saham itu menjadi milik dia ya nanti dia akan mengatakan orang disini jadi pasang mengawal punya duit bisa kira-kira sudah gitu bisa ngatur-ngatur aktivis apalagi senior kan dinda dimana dinda mulai dinda olah kita kanda begini kanda ini ya kan ngolah lagi kanda sudah tahu jawaban tapi ini begini ganda kanda aduh ini dinda simu sekali coba besok besok bisa tidak ganda ya ilmu ini sebenarnya ilmu turunan juga kita tahu ada-ada lagi buat kita sur lagi goreng-goreng kita kita sur juga dengarnya kan udah lama kan gila-gila bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobatnya ini dia crunchy crunchy gitu depannya itu hmm 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 kamu tahu ini crunch di depan terus di dalamnya empuk hmm ya Allah mudah gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah gini cuman nanti biasanya itu 35 ribu kalau gak salah ya nggak usah minggu 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 Terima kasih telah menonton!